Sementara kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Nagandraya, sekitar 3 hektare lahan gambut di kawasan kecematan Darul Makmur masih terbakar. Sementara 10 hektare lainnya juga sudah mampu dipadamkan oleh tim gabungan BPPD, TNI dan juga kepolisian dan juga dinas terkait. Seperti itulah kondisi lahan gambut milik salah satu perusahaan kelapa sawit yang ditelantarkan di Kecamatan Darul Makmur, Nagandraya. Upaya pemadaman karhutlah terus dilakukan oleh tim gabungan BPPD, TNI dan kepolisian serta dinas terkait. Di tengah teriknya matahari, tim petugas terus mencari titik api untuk dilakukan penyeraman menggunakan mesin pompa air. Sesekali upaya pemadaman terhenti karena kehabisan sumber air, dan petugas harus mencari sumber air baru untuk melakukan penyeraman. Selain sumber air, angin kencang juga menjadi kendala pemadaman karhutlah. Pasalnya, api akan dengan cepat membesar jika sedang angin kencang dan membuat petugas kewalahan. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Nagandraya, Irvanda Rinaldi mengatakan, saat ini ada seratusan petugas yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Mereka akan mendetap di lokasi kebakaran agar pemadaman karhutlah berjalan maksimal sehingga api dapat dipadamkan. Sudah memasuki hari ke-8 dan hingga kini api belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Total sudah 13,5 hektare lahan yang merupakan hutan dan kebun sawit ini hangus di lalap si jago merah. Namun sebagian besar telah mampu dipadamkan berkat kerjasama tim petugas BPPD, TNI dan kepolisian, serta kini dibantu dinas terkait. Pemerintah setempat telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tak melakukan kegiatan pembakaran lahan di tengah musim kemarau untuk mencegah terjadinya karhutlah. Dari Nagandraya, Aziz Saputra, TV RAC melaporkan. Terima kasih telah menonton!